Intro Upacara peringatan proklamasi di Istana Merdeka hari ini, Rabu 17 Agustus 2022 berlangsung khidmat. Dalam kesempatan ini, Kolonel Laut Andike Sri Mutian ditunjuk sebagai komandan upacara. Lantas siapa sebenarnya sosok Kolonel Laut Andike Sri Mutian? Andike merupakan pria kelahiran Bukit Tinggi 12 September 1971 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1993. Ia saat ini menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Pelaut, Komando Pendidikan Operasi Laut TNI Angkatan Laut. Dikutip dari tribunews.com, jabatan tersebut mulai diemban Andike sejak 3 November 2021. Saat itu, ia menggantikan Kolonel Laut Teguh Wipowo. Sebelum menjabat sebagai dan pusdikpel Kadi Kopsela, Andike pernah menjabat sebagai Komandan Lanal Kendari di bawah Lantamal 4 Makassar. Kemudian, ia juga pernah menjabat sebagai Komandan KRI Nala 363. Dikutip dari kompas.com, selain Andike Sri Mutia, ada sejumlah sosok lain yang turut mensukseskan upacara kemerdekaan RI tahun ini. Brigadir Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya bertindak sebagai perwira upacara. Sedangkan, Komandan Kompi Paski Braka pada upacara tahun ini adalah Kapten Infanteri Arya Wijayendra. Ada pun tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paski Braka yang bertugas mengibarkan bendera merah putih. Pada upacara tahun ini diberi nama tim Pancasila Tanggo. IDWA UFIRSTi Meita Dewangi, murid SMA Negeri 2 Kudus, terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Penghormatan kebesaran Penghormatan kebesaran Penghormatan instruktur buh acara Hormat pencetuda Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!